Intro Kali ini saya akan bercerita tentang hal yang berbau sedikit horror Saya termasuk orang yang tidak percaya dengan hal-hal klinik dan hal-hal yang berbau spiritual Saya lebih suka berpikir secara logika Menurut saya permasalahan hidup dan cucian baju udah terlalu banyak membebani Jika ditambah dengan cerita-cerita yang tidak jelas kebenarannya Karena juga di sekitar saya banyak sih orang-orang yang kayaknya cukup lebay menanggapi segala sesuatu Dan langsung mengkaitkan dengan hal-hal yang horror Cocok logi gitu Contohnya, pintu tiba-tiba nutup sendiri Terus cerita sana-sini, rumahnya angker, rumahnya berhantu, padahal cuma angin doang Tapi kalau untuk orang indigo yang bisa melihat roh-roh, halus, roh-roh spiritual Saya percaya sih, soalnya waktu kuliah punya temen yang bisa melihat makhluk-makhluk spiritual Awalnya sih saya kenal biasa aja Dan waktu itu saya sering banget nginep di rumah temen Daripada dikos sendirian, mending kan main PS bareng sampai pagi Temen saya waktu itu namanya Rusty Orangnya baik banget, kalem, kayak hidup dan BAB-nya lancar tanpa beban Sampai gak pernah merasa cemas-cemas sekali Waktu nginep di rumahnya malam-malam saya kebelut kencing Posisi udah jam 11 malam Saya turun tangga, pipis, lalu naik lagi Dan ketika berada di toilet, di lantai bawah Saya melihat lampunya masih menyala Habis balik, saya bilang Rust, lampu toilet lu kok masih hidup sih? Bukannya ngasih jawaban, si Ruzi Tengih ini malah ngasih ekspresi wajah yang sok-sok misterius gitu Taksaran disco kan gue jadinya Akhirnya malam itu dia cerita semuanya Ternyata dari kecil nih anak udah bisa lihat hal-hal yang begituan Dan untuk toiletnya dia bilang katanya There is something inside Sesosok makhluk tinggi besar hitam terlihat Kalau lampunya dimatikan Alhasil request dari adiknya yang berada di bawah Minta supaya lampunya dihidupin terus Walaupun malam hari Katanya Kadang ada juga makhluk lain lagi yang nyamperin dia di kamarnya Lalu ngecek ngobrol Buset dah serem Ini saya posisi malam-malam aja loh Berdua di kamarnya di lantai 2 Dan semua keluarganya yang lain berada di lantai 1 Apa lo gak tanya nomor togel aja, Ruz? Tanya saya yang mencoba tenang Si Ruzi Tengi ini lanjut bercerita Kalau kadang ada juga yang malah Nasihatin dan ngasih wejangan-wejangan Tentang menjalani hidup yang baik Buset Gue makin merinding bos dengernya Lalu hari berganti hari Minggu berganti minggu Dan saatnya liburan tiba Saya dan kedua kakak saya pun pulang kembali ke rumah orang tua Mudik Rame kan jadinya Dan pengalaman horror Saya yang pertama dimulai Dan semoga ini juga akan yang jadi terakhir kalinya Waktu itu menunjukkan pukul jam 6 malam Di rumah ada bokap, nyokap, adik, dan kedua kakak saya Rame kan ya? Karena udah malam, saya masuk kamar mandi Untuk membasuh tubuh seksiku Pintu ditutup dan saya mulai bergayung-gayung ria Suara TV dan orang ngobrol masih kedengeran sampai ke dalam kamar mandi Lalu deket lokasinya sama toilet Lalu tiba-tiba ada suara gonggongan anjing Memang sekitar rumah saya waktu itu belum sampai sekarang Masih banyak alas, tanah kosong, dan pohon pisang Tapi serius Gonggongan anjing kali ini beda Gonggongannya gak berhenti-berhenti dan kenceng banget Kayak dia sedang berhadapan dengan sesuatu Gonggongin apa nih anjing? Pikir saya waktu itu Supaya semuanya make sense, saya berpikir Mungkin ada maling yang kepergok Dan tiba-tiba ada suara lain yang menyusul Suara ini awalnya kecil Lalu makin tinggi Melengking sampai tinggi banget Serius tinggi banget Bahkan lama kelamaan suaranya makin tinggi pitch-nya Dan awalnya Saya kira ini suara alaran orang buka puasa Tapi kan masalahnya ini belum bulan kemadan Jadi gak mungkin banget Dan akhirnya lengkingan itu berlanjut menjadi sebuah jegikikan cewek Serius Suaranya persis banget Kayak kuntilanak di film-film di TV Indonesia Objek saya masih mikir Ini pasti ada yang nyetel speaker keceng banget Tapi ngapain coba orang nyetel suara kuntilanak keceng banget Dan logika saya benar-benar berhenti Ketika suara cekikikan itu tiba-tiba naik ke atas Lalu menghilang ke angkasa Jadi kayak kalian denger suara pesawat Atau helikopter Menjauh Terus hilang Tapi ini suara kuntilanak Hei Setelah suara itu hilang Anjingnya pun berhenti menggonggong Kebayangkan situasinya kayak apa Saya aja nulis naskah ini malam-malam sambil merinding kok Saya cuma melotot Panik di langkah mandi Terus cepet-cepet larin mandinya Kemudian keluar Langsung aja saya tanya sama keluarga Tentang suara barusan Tapi anehnya Gak ada yang denger Saya masih gak terpercaya Dengan hal-hal yang begituan Tapi kayaknya Itu beneran suara kuntilanak deh Dan untuk video kali ini Saya gak berani Masukin suara kuntilanaknya ya Serem banget kalau ngedit Sebab pakai suara gituan Jadi apa teman-teman Punya pengalaman Atau cerita horror Yang mungkin serupa dengan saya Tulis di komentar Kita saling-saling aja Sampai bertemu di video saya berikutnya Sampai bertemu di video saya